Sekelombok masa aksi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Mereka menolak adanya bakal calon kepala daerah dari mantan napi korupsi. Masa aksi yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Kota Malang ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Kota Malang pada selasa siang. Dalam tuntutannya, mereka meminta KPU tegas dalam menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah. Mereka menolak adanya bakal calon kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi. Menurut masa aksi, dalam mencalonan kepala daerah, KPU harus berpegang pada Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024. Masa menuntut KPU tegas menjalankan aturan demi kemaslahatan masyarakat termasuk warga Kota Malang. Dari kepala daerah yang mantan tipi korupsi dan diperkuat lagi dengan KPU No. 8 Tahun 2024. Bahwa ada beberapa calon atau mungkin banyak di luar sana di daerah yang kita lihat juga utamanya di Kota Malang, itu masih belum taat pada aturan ini. Jadi poin tuntutan kami secara damai ingin menyampaikan saja bahwa secara tegas KPU harus menjalankan KPU No. 8 Tahun 2024 ini. Demi kemaslahatan umat dan demi warga yang dipimpinnya kemudian hari. Masa aksi yang meminta bertemu dan berdialog dengan komisioner KPU tidak ditanggapi, karena komisioner tidak berada di tempat. Setelah berorasi dan menyampaikan aspirasi, masa aksi membubarkan diri.